Intro Pada waktu itu pokoknya ya makan batu juga lah pokoknya negara tegak Salah satu tingkat daripada revolusi kita nyala Pemdanyang musuh daripada revolusi Indonesia dari luar Terjadi boykot dari IMF dan Bank Dunia Bulan-bulan mengancam akan mengertikan bantuan Tapi dengan tekanan itu bukannya Soekarno tambah takut Tapi bahkan dia sebut go to hell with your age Banyak yang suka mengatakan bahwa Soekarno itu tidak mengerti ekonomi Politik menjadi panglima dalam arti ekonomi dikabraikan Saya kira tidak segampang itu penganalizanya Pada waktu itu Indonesia sedang berusaha untuk menjadikan ekonomi yang berdikari, berdaulat Sehingga diambil keputusan untuk menentang program International Monetary Fund, IMF dan Bank Dunia Itu terjadi pas pada waktu harga karet dunia Itu jatuh sama sekali sehingga pendapatan Indonesia itu betul-betul turun Aku apa? Aku perakkan daripada Nasakom Poros Nasakom itu harus bertermin dalam seluruh kehidupan politik Tentu timbul setuju tidak setuju Yang setuju Nasakom dan yang tidak setuju Nasakom Adanya suatu perasaan masyarakat ditirnas oleh pemerintahan yang ada pada waktu itu Apalagi bahwa pemerintahan Soekarno pada waktu itu diduga memberikan peluang pada kaum komunis Ya begitu kejadiannya, sehingga kalau sebagai mahasiswa kita terketan Saya sendiri waktu itu bergabung dengan teman-teman yang setuju bahwa ada kemerdekaan berkreasinya Dan kami berkelahi dengan seniman kelopok kiri yaitu Lekra Saya sendiri pernah baca banyak sebab menjelak surat kabar pada waktu itu Dimana suara seluruh spektrum itu keluar Memang ada yang menangkap-nangkapan dari kedua pihak Bukan saja beberapa orang seperti Haji Prinsen dan beberapa lain ditahan Waktu lebih ditahan oleh pemerintah Setelahnya Syahir Jadi dua kelihatan pemerintah penangkapannya juga ditandakan di jenom Nusutian kalau tidak salah Kemudian di pihak kiri juga ada remudia ditangkap Dengan di, dengan tanda tangan juga oleh Nusutian Tapi juga di daerah Karena selama itu yang dilakukan sebagian besar waktu SOB Tentara yang praktis pegang kekuasaan politik di provinsi-provinsi Di bawah itu SOB itu Banyak larangan-larangan terhadap menjelak kiri Polarisasi di antara dua kubu adalah polarisasi juga tentang garis ekonomi ke masa depan Itu bagaimana Itu isu-isu seperti misalnya perubahan di bidang agraria Sebenarnya PKI bilang itu ada dasar undang-undang tanahan Yang memang tidak boleh tanah orang memiliki tanah yang luas Jadi aksi setiap adalah petani merasa menurut undang-undang itu tanah mereka Tapi masih dikuasai oleh tuan tanah Kadang-kadang pemiliki tanahnya itu juga menghubungkan diri dengan militer maupun dengan produk Islam Misalnya tanah itu diganti dari tanah wakaf Sehingga aksi-aksi yang dilakukan oleh petani-petani miskinnya Itu dia dipersepsikan sebagai anti-militer dan anti-Islam juga Sedangkan tentara melakukan tanda-tanda penangkapan pada orang-orang PKI Situasi menjelang N65 Itu seluruh masyarakat menjadi terbagi ke dalam dua kubu Makin lama makin tidak ada yang bisa lolos daripada polarisasi tersebut Pada saat yang sama, kubu kirinya, kubu gerakan buru dan taninya Kemampuan mobilisasi itu makin besar, makin besar, makin besar Padahal di kubu satunya, kemampuan mobilisasinya tidak begitu berkembang Pada patah kanan Itu melihat bahwa mereka sudah pasti kalah Bukan akan kalah, memang sedang kalah Dalam mengadul argumentasi dan mobilisasi Makin merasa kalah di bidang kubuatan atau pertarungan politik Makin merasa, ya terpaksa bersandar kepada tentara Yang bisa menyelesaikan pertarungan ini di luar argumentasi dan mobilisasi Sampai dengan mendapatkan perasaan dan toleransi Sampai dengan terima kasih telah menonton Ini pasti PHI, apakah analisa ini objektif ilmiah bentuk? Tidak masalah ya. Yusuf Hasim dari Nahdatur Ulama dalam mewawancaranya dengan SBS TV Australia menyatakan. Waktu komunis dengan pemuda rakyat, kemudian Gerwani, itu wanita, kemudian kritik ibadisan tani Indonesia bergerak untuk memaksa kiai-kiai ulama-ulama menyerahkan tanahnya, kita berpikir bagaimana menghadapi penekan ini dari mereka, kita akhirnya mengambil keputusan kita mesti memberikan satu organisasi pemuda yang berfungsi semacam tentara. Kita waktu itu mau mempelajari dengan Surah Mahgub Junaidi dan teman-teman, hukum main kamenya Heter. Bagaimana Heter membuat pemuda yang Heter ini untuk bisa menghadapi lawan awan politiknya. Perbuatan kita ini, itu dengan sepengatuan militer, jadi militer lepas tangan, hand off, bura-bura tidak tahu dia. Tapi kita latih secara militer, dan itu berjalan sampai sekarang. Seniman-seniman yang menikibu sekarang diorganisir oleh militer. Saya akan pada jika dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir, anti kepada kom karena tidak karena itu aku menegaskan hal ini saudara-saudara saya tidak mau punya anak yang tidak kiri disini ada tentara sadar atau tidak sadar yang anti G30S lari ke kutub ini mungkin dia tidak sadar bahwa kutub ini pada akhirnya mimpin antara tentara tapi mau tidak mau akan bergerak di situ yang polarisasi tidak ada pilihan yang tiga dan waktu itu militer dekat dengan kampus tapi sadar betul TNI sebagai partner militer asis jantar sama aktivis ABI tidak semua ABI saya dapat udara jadi saya membina yang tidak disetujui oleh oleh hampir makmur maaf Rahman Toleng di itu di Limbiang di Limbiang pun semua tidur di markas saya karena itu setelah itu saya ini tidak akan kejangan yang penting adalah kita mau keluar dari otoritarisme Soekarno sudah diperingatkan sebenarnya beberapa orang yang Ong Hockam juga dibilang kamu hati-hatinya kamu bodoh kamu milik diktator militer jauh lebih kuat dari diktator Soekarno tentara dan mahasiswa menjadi sejoli yang riang gembira tapi menggila Soekarno sorai mahasiswa digardai kekejian tentara Soekarno sorai tentara direstui legitimator mahasiswa barat bebas dan modern itulah harapan mahasiswa-mahasiswa tersebut bebas dan modern di dunia ketiga yang mereka takjimi sudah diuji di hadapan bangkei jutaan manusia dan pemenjaraan pembuangan manusia tanpa pengadilan benarkah demokrasi tersebut berasa dari Amerika atau Eropa tak masuk akal memang karena kebebasan dan kemodernan mereka menyetujui pelanggaran terhadap kemanusiaan padahal barat sudah menanggalkan Eropa barbar Eropa fasis dan Amerika berbudakan dan Amerika Amerika Terima kasih telah menonton 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 Tentang 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 Terima kasih telah menonton Dan itu Tentang 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 Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton Tentang